Pemirsa, saat ini kita melihat bagaimana proses evakuasi di kereta MRT Jakarta. Tadi ya sesuai yang disampaikan oleh pihak Operation dan Pemeliharaan Ahmad Effendi, proses evakuasi berjalan dengan aman. Kalau kita bisa melihat juga tidak ada sesuatu kekacauan ataupun kepanikan yang terlihat ya di gambar para penumpang di sini keluar dengan tertib, kemudian masih ada juga beberapa penumpang yang masih bersabar menunggu sambil duduk, kemudian penumpang yang perlahan melaju keluar ini juga berjalan dengan tertib sehingga tidak menimbulkan kekacauan atau kepanikan. Dan ini juga treatment ataupun upaya yang sudah menjadi standar SOP dari pihak MRT, yang tadi disampaikan oleh Direktur Operasional Pemeliharaan, Muhammad Effendi, bahwa petugas yang berada di lapangan ini sudah sigap dengan SOP yang sudah ada untuk melakukan proses evakuasi. Meskipun tadi kita melihat bahwa kondisi di dalam kereta MRT ini tidak bisa dikatakan sepi, ini bisa dikatakan cukup ramai, tetapi dengan penanganan yang tepat maka proses evakuasi pun bisa berjalan dengan aman dan juga tertib sehingga memudahkan para petugas maupun penumpang dalam proses evakuasi. Oke, selagi sudah suruh nopang untuk tetap tanah, jangan pergi ke kereta belakang. Akhirnya disuruh turun. Aduh, gerakkan. Alhasilnya mau mati, kita disuruh turun. Aduh, gerakkan. Terantoran, terantoran. Pisata yang gagal. Ini juga yang kembali kita lihat bahwa evakuasi di kereta MRT berjalan dengan aman. Saya juga akan menyampaikan kembali apa yang sudah disampaikan beberapa saat yang lalu oleh Muhammad Effendi selaku Direktur Operasional dan Pemeliharaan bahwa pihak MRT sampai dengan saat ini terus melakukan koordinasi bersama dengan PLN. Karena koordinasi dengan pihak PLN menentukan langkah-langkah apa yang akan dilakukan ke depan oleh pihak MRT untuk menormalkan kembali operasional dari MRT. Kereta MRT, kereta MRT Jakarta jam berapa nantinya kemungkinan listrik ini bisa kembali normal. Kemudian, karena ini juga menentukan masyarakat akan bisa menggunakan kembali kereta MRT pada pukul berapa. Kemudian di setiap stasiun pun sudah dikondisikan oleh pihak MRT untuk segera dikosongkan. Karena memang seluruh stasiun MRT dinyatakan tidak beroperasi dengan adanya pemadaman listrik ini. Listriknya mati. Akhirnya disuruh turun. Alhamdulillah mematih kita disuruh turun. Ayo turun, 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 turun. Pisastai yang gagal. Tuh. Turun, turun. Jangan lupa bisa berdasarkan penumpang untuk dapat tenang dan bergeser menuju ke kereta belakang. Oke. Setelah lagi, berdasarkan penumpang untuk tetap tenang dan bergeser.